Intro Sekali lagi aku melirik kaca spion Bapak itu masih ada Duduk diam paling belakang sambil menatap keluar Senyum terus mengembang di wajahnya Yang terlihat bersih terpancarona bahagia Di sebelah Bapak itu Ada seorang ibu dan anak lelakinya Si ibu terus-terusan menangis Sementara anaknya terus menenangkan ibunya Drama hidup yang sudah sering aku saksikan ini Belum juga membuat jadi terbiasa Melihat dan mendengar orang yang sedang dalam kesedihan Karena salah satu anggota keluarga Terbaring kritis Tetap membuat hati dan perasaanku bergetar juga Aku jadi ikut sedih Begitu selalu Sementara Doni perawat yang ikut dalam penjemputan Terdengar masih terus memberi perawatan kepada pasien yang tengah terbaring Jalanan Jakarta tergolong sepi Tentu saja karena masih jam 2 pagi Sebentar lagi sampai Rumah sakit hanya tinggal beberapa ratus meter jaraknya Ingin cepat-cepat sampai saja rasanya Suara serinai terus memekakkan telinga Mengiringi ambulan yang sedang aku kemudikan Melaju dengan kecepatan tinggi Perempuan muda usia 20 tahunan Parasnya cantik Rambut panjangnya tergerai sampai bahu Dia duduk di depan Di sebelahku Sejak dari rumahnya tadi Tempat aku menjemput Dia sepertinya adalah adik dari laki-laki yang duduk di belakang Sama seperti ibunya Air mata perempuan ini Terus mengalir sepanjang perjalanan Walau sama sekali aku gak mendengar suaranya Akhirnya gerbang rumah sakit sudah kelihatan Aku lalu mengurangi kecepatan Ambulan aku bawa masuk gerbang Ketika kami sudah benar-benar sampai Gedung UGD yang menjadi tujuan Aku menghentikan kendaraan di depan pintu UGD Lalu dengan sigap beberapa perawat Membuka pintu belakang untuk mengeluarkan pasien Aku terus memperhatikan semuanya Tapi ada yang aneh Kenapa aku tidak melihat Bapak yang duduk paling belakang tadi Bapak yang selalu memperhatikan keluar Bapak yang ketika aku lihat selalu sedang tersenyum Bapak itu tidak kelihatan Kemana dia Lalu perempuan yang duduk di kursi depan Juga gak kelihatan lagi Padahal aku gak melihatnya turun kendaraan Ah mungkin sudah turun Tapi aku gak melihat Begitu pikirku dalam hati Ya sudah Aku gak berpikir lebih jauh lagi Setelah pasien dan keluarganya sudah turun kendaraan Ketika sudah selesai Aku lalu membawa mobil ambulan ini ke tempat pakirnya Di sebelah UGD Di saat seperti inilah Waktunya buat aku untuk beristirahat Setelah cukup lelah berkendaraan dengan kecepatan tinggi Tugasku sudah selesai Hanya bisa berharap Kalau pasien yang tadi aku antar Bisa diselamatkan dan sembuh Aku menunggu di satu ruangan yang biasanya Dijadikan tempat untuk beristirahat pekerja rumah sakit Entah itu perawat, dokter, atau yang lainnya Mereka juga sama seperti aku Butuh sekedar menghilang nafas Ketika baru saja selesai bertugas Sekitar satu jam kemudian Doni masuk ke ruangan Perawat yang menjemput pasien denganku tadi Gak tertolong mas Pasien yang tadi Meninggal Doni bilang begitu Ketika baru saja masuk Innalilahi Sedih aku mendengarnya Tadi saya ngobrol sama anak laki-lakinya Sepeninggal almarhum ayahnya sekarang Hanya tinggal dia dan ibunya saja Lanjut Doni Tinggal berdua Kan masih ada bapak dan adiknya yang ikut kita tadi Don Ucapku sedikit protes Mas Anto ini gimana sih Yang meninggal itu bapaknya Sedangkan adiknya Sudah meninggal juga dua tahun yang lalu Sakit katanya Kan tadi ada bapak-bapak di belakang Bareng kamu Don Bareng pemuda laki-laki Ibunya Dan adik perempuannya Yang duduk di depan Mas Tadi itu Saya di belakang cuma bareng anak laki-laki pasien Dan ibunya saja Gak ada bapak-bapak Gak ada bapak-bapak Doni mulai agak tinggi nada bicaranya Terus bapak yang duduk di paling belakang itu siapa Berkumis Agak gemuk Rambut sedikit ikal Mas Anto halu Yang diceritain itu Mirip dengan pasien yang meninggal tadi Beneran mas Saya tadi cuma bertiga di belakang Mendampingi pasien Terus yang duduk di depan Sebelah saya itu siapa Perempuan muda cantik Tanyaku lagi Sepanjang jalan tadi Gak ada orang yang duduk di depan Mas Anto duduk sendirian Kami semua di belakang Gak ada yang duduk di depan Selain Mas Anto Begitu Doni bilang Dan dia sama sekali gak bercanda Aku Anto Bekerja sebagai supir ambulan Di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Profesi ini sudah aku geluti Sejak tahun 2009 lalu Sudah cukup lama Awalnya ini memang bukan jadi pekerjaan Yang aku inginkan Dan aku cita-citakan Sama seperti kebanyakan orang Aku juga ingin bekerja di kantoran Tetapi nasib mengariskan demikian Aku harus mengabdikan hidup sebagai supir ambulan Rumah sakit tempatku bekerja Juga bukan rumah sakit kecil Termasuk cukup besar malah Bangunannya menjelang tinggi Di jalan besar yang terletak di selatan Jakarta Dalam perjalanannya Banyak pengalaman yang aku rasakan Pahit getirnya sudah aku alami Termasuk cukup banyak pengalaman menjurus seram Satu pengalaman janggal menjurus seram Sudah aku ceritakan di awal tadi Ketika ambulan yang aku kemudikan Membawa penumpang gelap Dua penumpang ternyata sudah meninggal Seperti aku bilang tadi Banyak peristiwa yang sama sekali Tidak bisa diterima akal Susah untuk dipercaya Aku sendiri yang mengalaminya pun Masih tidak habis pikir Kok bisa semua ini terjadi Salah satu contohnya lagi Kejadian yang aku alami Ketika baru beberapa minggu bekerja Satu peristiwa yang aku sangat ingat detailnya Sampai sekarang Waktu pertama kali masuk dulu Sebenarnya sudah ada satu supir ambulan Tetapi karena ambulan yang dimiliki Oleh rumah sakit lebih dari satu Maka supir yang dibutuhkan Juga harus lebih dari satu Akhirnya garis hidup menuntunku Untuk masuk dan bekerja di rumah sakit ini Ada satu ambulan yang berbeda Kalau ambulan lain adalah kendaraan baru Dan modern Yang ini ukurannya lebih kecil Dan usianya sudah cukup huzur Bisa dibilang merupakan ambulan tua Yang sebentar lagi akan dipensiunkan Namun masih layak untuk dipakai Bisa ditebak Akhirnya akulah yang ditugaskan Untuk mengemudikan ambulan tua itu Kisah yang akan aku ceritakan Adalah kejadian seram yang aku alami Ketika mengendarainya Ambulan yang pasti sudah banyak cerita di belakangnya Saksi bisu banyak kisah sedih dan seram Pertengahan 2009 Beberapa minggu aku baru mulai bekerja Semuanya berawal ketika aku ditugaskan Untuk mengantarkan pasien menuju ke rumahnya Di daerah Purwakarta, Jawa Barat Entah apa alasannya Waktu itu aku tidak banyak tanya Aku langsung menjalankan tugas yang diberikan Masih lekat dalam ingatan Waktu itu hari Kamis Aku harus menuju ke Purwakarta Pada sore menjelang malam Berbarengan dengan padat kendaraan Karena jam pulang kantor Dan benar saja Selepas maghrib aku terjebak Dalam kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek Volumi kendaraan sangat tinggi Tidak mampu ditembus Walaupun terang-terangan yang aku kemudikan Adalah ambulan Kami tetap saja tersendat karena kendaraan lainnya Seperti enggan memberikan jalan Untung saja pasien yang aku antarkan pulang ini Kondisinya tidak kritis Jadinya agak berkurang beban ku untuk berkendara Singkat cerita setelah menerobos padatnya Jalan Jakarta Cikampek Sekitar jam 9 malam Kami sudah keluar dari tol Dan mulai memasuki jalan biasa Tadinya aku berpikir Setelah keluar tol Tidak akan lama lagi akan sampai ketujuan Tapi salah Ternyata kami masih harus menempuh sekitar satu jam lagi perjalanan Ke arah Subang Tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga Sekitar jam setengah sebelas Sekitar jam setengah sebelas Kami sampai di rumah pasien Aku yang ditemani oleh satu orang perawat Bernama Irawan Membantu pasien untuk turun dari ambulan Bersama keluarganya Lega rasanya ketika tugas sudah selesai ditunaikan Setelah kami diajak untuk makan dan minum Jam 11 Aku dan Irawan kembali pulang menuju ke Jakarta Mas Anto Saya nanti turun di terminal Purwakarta ya Sudah dekat ke Bandung mas Saya besok off dua hari Jadinya memudik saja sekalian Irawan bilang begitu Ketika kami baru saja meninggalkan rumah pasien Dia memang orang Bandung Orang tuanya tinggal di kota Kembang Makanya memutuskan untuk sekalian pulang Karena sudah sampai di Purwakarta Yang lebih dekat ke Bandung Begitulah setelah Irawan turun nanti Selebihnya aku akan berkendara sendirian Menuju ke Jakarta Setelah sampai di Lampu Merah Perempatan Purwakarta, Subang, Bandung Irawan pun turun Lalu kami berpamitan Setelahnya aku terus melaju Masuk jalan tol menuju ke Jakarta Jalan tol jam 12.30 malam Sudah sangat lengang Walau masih cukup banyak kendaraan yang melintas Ambulan aku pacu dengan kecepatan sedang Melihat situasi jalan yang tidak terlalu ramai Dan tidak ada yang perlu aku kejar Jadinya kecepatan tinggi Tidak terlalu diperlukan Ditambah kalau yang aku kendarai ini Adalah kendaraan yang umurnya sudah tidak muda lagi Daripada nantinya terjadi kerusakan Lebih baik aku menjalankannya Dengan kecepatan normal Dan benar saja Awalnya aman Tapi ketika mulai memasuki sepertiga perjalanan Sesuatu mulai terjadi Sesekali aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga Pedal gas yang aku injak Tidak memberikan efek untuk melaju Tapi sebentar kemudian Mesin kembali normal Hal ini berlangsung beberapa kali Aku jadi mulai was-was Kemudian aku mulai berdoa Semoga mobil dapat terus melaju Sampai nanti ditujuan Tapi ternyata takdir berkehendak lain Di kilometer 40 Akhirnya mesin berhenti total Untunglah aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan Sebelum mesin benar-benar mati Lewat tengah malam itu Aku terjebak di tengah jalan tol Dengan mobil yang mogok Untungnya aku masih termasuk orang yang mengerti tentang mesin kendaraan Jadinya masih percaya diri Untuk memeriksa kerusakan Kenapa sampai mesin mati Di pinggir jalan itu Aku mencoba mencari tahu sumber kerusakannya Tapi aneh Entah sudah beberapa kali aku memeriksa Dan memperhatikan mesin mobil Tapi tidak ada melihat kerusakan Semuanya normal Sampai akhirnya aku menyerah Di titik ini Aku mencoba menghubungi Pak Ruslan Beliau adalah supir seniorku Dia juga yang sebelumnya Mengendarai mobil ini Halo Pak Ruslan Maaf mengganggu Pak Saya meminta tolong Aku bilang begitu Ketika percakapan sudah dimulai Ada apa ntoh? Pak Ruslan menjawab di ujung telepon Kemudian aku menceritakan semua yang sedang aku alami Tapi di tengah percakapan Pak Ruslan mengeluarkan pertanyaan yang menurutku Agak aneh Tuh Ini sampian lagi dimana? Tanya Pak Ruslan Dengan logat jawa kentalnya Saya lagi di pinggir jalan tol Pak Memangnya kenapa? Aku menjawab dengan pertanyaan Kok saya dengar ada orang yang sedang berdoa ya? Banyak orang Atau kamu sedang dekat tempat ibadah? Gak ada Pak Ini saya benar sedang di pinggir jalan tol Gak ada orang yang berdoa Oh begitu Maaf Saya gak bisa bantu apa-apa Lebih baik kamu tunggu mobil direct saja Kalau memang mobil monggok total Begitu katanya Ada orang berdoa Kok aneh? Tapi ya sudahlah Aku mengabaikan omongan Pak Ruslan itu Beliau juga gak bisa membantu Gak ada jalan lain Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol Tapi sebelum menelepon Iseng aku mencoba memutar kunci mobil sekali lagi Mencoba menghidupkan mesin Sambil berdoa aku melakukannya Ternyata mesin hidup Menyala dengan normal Seperti tidak pernah ada kerusakan sebelumnya Aku gak buang-buang waktu Aku langsung tancap gas Aku terus memacu mobil menuju ke rumah sakit Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi Supaya cepat sampai Tapi ketika persis sebelum aku masuk ke jalan tol jor lingkar luar Jakarta Ponselku berdering Ternyata istriku yang menelepon Papa dimana Kok belum pulang juga Begitu istriku bilang Masih di jalan mah Tapi sebentar lagi sampai kok Ini sudah di tol jor Papa sama siapa di mobil Kok ada suara orang yang berdoa Aku kaget mendengarnya Karena istriku menanyakan hal yang sama Dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi Orang berdoa Gak ada mah Ini Papa sendirian Ya sudah Nanti Papa langsung pulang saja Kalau sampai di rumah sakit Istriku dan Pak Ruslan bilang Kalau mereka mendengar ada orang yang sedang berdoa di dekatku Padahal aku benar-benar sendirian Tapi ya sudah lah Mungkin ada gangguan pada ponselku Aku gak berpikir macam-macam Aku terus meluncur menunggu selenggangnya jalan tol Hal aneh berikutnya Terjadi ketika aku sedang melintas di depan terminal kampung Rambutang Kira-kira setengah jam menuju rumah sakit Tiba-tiba sahib aku mendengar ada orang yang sedang berdoa Bukan satu Tapi beberapa orang Awalnya aku pikir suara dari luar Tapi ternyata aku salah Suara orang berdoa itu Asalnya dari dalam kendaraan Di bagian belakang mobil Sontak bulu kuduku berdiri Aku merinding Suara doa itu semakin lama semakin jelas terdengar Entah apa yang ada di pikiranku Akhirnya rasa penasaran Memaksaku untuk melihat kaca spion Saat itulah aku melihat semuanya Di belakang aku melihat ada beberapa orang sedang duduk di kursi yang memanjang kanan dan kiri Mereka semua berpakaian gelap Masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci Mereka seperti sedang berdoa Sambil membaca kitab suci di tangannya Sementara di antara mereka Di tengah terbaring jenazah berbalut kain putih Menyerupai pocong Walaupun hanya beberapa belas detik melihatnya Tapi tubuhku langsung lemas Jantung berdegup kencang Aku ketakutan Sepanjang sisa perjalanan Kaca spion ku arahkan ke atas Supaya gak bisa melihat lagi ke belakang Tapi tetap saja suara-suara bayi doa masih terus terdengar Terus terdengar Sampai aku tiba di rumah sakit Sesampainya di lingkungan rumah sakit Aku langsung pakir Lalu turun dari kendaraan Dan lari menjauh Setelah cukup jauh Aku langsung terduduk lemas di depan pintu masuk UGD Dari kejauhan Aku tetap bisa melihat ambulan terpakir dalam gelap Setelah aku perhatikan benar-benar Ternyata ada pemandangan yang aneh Aku melihat ada bayangan hitam Turun satu persatu dari pintu belakang ambulan Kemudian mereka menghilang Masuk ke salah satu gedung besar di rumah sakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh